Seorang berkewarganegaraan ganda, Amerika Serikat dan Turki, meninggal dunia usai ditembak oleh tentara Israel. Aksi penembakan terjadi saat warganegara AS Turki itu ikut serta dalam aksi protes pada hari Jumat. Hal ini dikonfirmasi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Kementerian Luar Negeri Turki. Korban yang bernama Aysenur Ezgi Eigi, merupakan aktivis pro-Palestina. Ia ditembak oleh militer Israel saat melakukan aksi protes menentang perluasan permukiman di tepi barat yang diduduki oleh Israel. Permukiman Israel di tepi barat ilegal menurut hukum internasional. Serangan tersebut juga telah menuai kritik internasional termasuk sekutu Israel, Jerman, yang memberingatkan agar tidak meningkatkan aksi militer di tepi barat. Sementara itu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menguntuk tindakan Israel tersebut. Terima kasih.